Kita lanjut ke soal nomor 19 Pak Budi memiliki sawah yang ditanami beragam sayuran 35% nya kangkung 0,4 bagiannya sawi Sisanya ditanami bayam Berapa bagian yang ditanami bayam? Kalau soalnya itu tentang pembagian Apa namanya? Pembagian-pembagian gitu Maka kita harus menetapkan bahwa Yang dibagi-bagi ini berasal dari satu bagian Satu bagian Satu bagian Misalnya kita mau bikin 35% Misalnya begini Berarti ini 35% Kangkung Terus sawi Sawi Nah ininya bayam Berapa bagian gitu kan bayamnya Nah berarti kita harus menyamakan bentuk 35% ini sama 0,4 Satu bagian dikurangin 35% ditambah Eh 35% Ditambah 0,4 Nah nanti ini harus diubah Ini Yang 0,4 ini harus kita ubah jadi Bentuk pecahan Bisa aja deh Bisa aja deh 4 ubah nih 0,4 jadi Bentuk persen 0,4 sendiri kan artinya 4 per 10 Kita ubah jadi bentuk per 100 Kita mau ubah ke persen Kali 10 Atas kali 10 40 per 100 Sama dengan 40% Ini sawinya itu 40% Kangkungnya 35% Nah yang namanya Satu bagian Satu bagian itu Kalau persen Satu bagian itu kan artinya 100% Misalnya ada kalimat Dijamin Lulus 100% Berarti kan semuanya ya Satu bagian Satu kelas itu Semua anak di kelas itu artinya lulus Berarti satu bagian 100% itu artinya 100 per 100 Sama dengan 1 Itu asalnya Nah di soal ini Berapa bagian yang ditanami bayam Dari keseluruhan sawahnya Pak Budi Berarti 100 Dikurang 35 Terus Ditambah 40% 100% 32% 20% Nah ininya kita jumlah dulu nih Yang di dalam kurung kita jumlah 35 tambah 40 kan 75 100% Dikurang 75% Sama dengan berapa Sama dengan 25 atau 15 25% Nah 25% Sama dengan Sayang salam 25% Sama dengan 1 per 4 Jadi jawabannya Lalu Jawabannya gak ada Jawabannya ini Lanjut ke soal nomor 20 Bu Rina membeli tepung Sebanyak 1,25 kg Lalu membeli lagi 3 per 2 kg Nah disini udah jelas ya Bahwa 1,25 Ditambah 3 per 2 Nah terus tepung tersebut Dipakai membuat kue Kuenya 2 2 per 5 Berarti ini dikurang Berapa sisanya Ini adalah soal cerita Tentang Pecahan Bilangan bulat ya Mari kita kerjakan Langkit pertama Kita harus tentukan dulu nih Kita mau ubah Ke bentuk apa Sebaiknya sih Ke bentuk Pecahan biasa Karena Lebih Integral Lebih menyeluruh Kalau diubah Jadi pecahan biasa 1,25 itu Kalau diubah Ke pecahan biasa Jadinya Di belakang koma Ada berapa angka Di belakang koma Ada 2 angka Yaitu angka 2 dan 5 Jadi per 100 Bawahnya Terus yang atas Ditulis semua 125 Per 100 Ditambah 3 per 2 Dikurang Nah ini Pecahan campuran Kalau pecahan campuran Berarti diubah Ke pecahan biasa Caranya Yang besar Kali bawah 2 kali 5 10 Tambah atasnya 12 12 per 5 Nah ini kita Bisa samakan penyebutnya Karena 100 itu Mengandung unsur 2 dan 5 Makanya Kita bisa pakai 100 di sini 100 Tetap 100 Jadi atasnya Tetap 125 Ditambah 100 Dibagi 2 2 kali 50 Berarti atasnya Harus kali 50 150 Nah Per 100 Ya Terus ini 5 kali 20 Ini atasnya Juga harus kali 20 Berarti 240 Benar Enggak Eh Salah Benar 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Nah sekarang kita tinggal hitung atasnya 125 Tambah 150 Jadi berapa 5 7 275 275 dikurang 240 5 3 Jadi jawabannya 35 Per 100 Jadi 0 Sekarang soal nomor 21 Napas dulu Kita nafas Kalau capek Ambil minum Silahkan diminum Dalam keadaan duduk Dan pakai tangan kanan Dan boleh sambil Menyah permen Tapi jangan sambil Makan bakso Atau mie ayam Karena akan Belecetan Kuahnya Nomor 21 Alif mempunyai 5 kantong besar Bayangin ya Ada 5 kantong besar Terus masing-masing Di dalamnya ada 75 Kelereng Berarti 5 x 75 Ini masih soal Bilangan bulat Yang Yang Kalimat matematikanya Ada perkalian Dan pembagian Terus Semua kelereng Akan dimasukkan Ke kantong kecil Yang dapat memuat 25 kelereng Banyak pesawat Nah Abis itu 5 x 75 Itu tadi Kelerengnya Ada 75 Di 5 kantong besar Terus Mau dibagi-bagi Sehingga menjadi 25 kelereng Maka ada Berapa Buah kantong Yang kecil Gitu kan Pertanyaan Maksud soalnya Begitu Maka kita harus Kelihatan gak nih Maka kita harus Gini doang nih Kalimat matematikanya Kalau kalimat soalnya Kan Soal cerita Jadi panjang Ber 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 Berapa kalimat Berapa kalimat Satu Dua Tiga kalimat Ada tiga kalimat Tapi setelah Diubah jadi kalimat matematik Jadi seperti ini aja Simple kan 5 x 75 Habis itu Hasilnya dibagi 25 75 Kali 5 5 x 5 25 7 x 5 35 36 3 75 3 75 Dibagi 25 3 75 Dibagi 25 Dapat 37 Ya 37 Dibagi 25 Dapat 1 1 Kurang 25 Kalau mau Ngurangin Kalau mau Ngurangin Soal Apa namanya Tadi kan 37 Dibagi 25 Dapat 1 1 x 25 25 nya Tulis di bawah Angka 37 Nah Dikuranginnya Dari depan Kalau bagi-bagian Rumah Jadi 37 Dikurang 25 Jadi berapa 37 Kurang 25 Itu jadi 12 12 Disininya Turun 5 Karena 12 Tidak bisa Untuk membagi 25 Jadi Harus banyak Tentaranya 125 Dibagi 25 Itu dapat 5 Taruh di atas 5 nya 5 x 25 Itu 125 0 Jadi jawabannya 15 15 Kantong Ketemu Jawabannya Alhamdulillah 12 6 How to Get 12 Go to Go to Step 3 63 1 15 4